Sebanyak 184 jenis mata uang yang terdiri dari logam dan uang kertas berasal dari berbagai negara ditampilkan di Museum Uang di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Terdapat uang dari bahan kertas, besi, logam, perak, hingga emas dari 184 negara di dunia. Tak hanya uang yang masih beredar, namun uang pada zaman kerajaan pun ada di museum ini. Salah satu mata uang logam pada abad ke-9 yang dikenal dengan istilah uang gobok. Uang ini dianggap sebagai uang tertua di zaman kerajaan di Indonesia. Museum Uang ini pun menjadi daya tarik wisatawan baik pelajar maupun masyarakat umum. Aku paling suka mata uang Jepang. Jepang, kenapa? Karena unik aja. Kalau ini untuk wisata edukasi ya untuk rata-rata sekebanyakan belajar. Kalau yang umum, masyarakat umum, istilahnya pengunjung umum ya itu istilahnya untuk mengenang lah, mengenang koleksi uang yang dulu dipakai mereka-mereka gitu. Uang dari masa ke masa ini ditampilkan di atas etalase, sehingga pengunjung dengan mudah bisa melihatnya.